17, 17, 17, 17, 18, ayat 14, kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasih saudara kita, barang siapa kita mengasih saudaranya, ia tetap di dalam maut Ayat 15, setiap orang yang membunuh saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap milik hidup yang kekal di dalam dirinya Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih kritis Yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita Ayat 17, barang siapa punya harta duniawi menurut saudaranya mendirik takut orang tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimana kakak-kakak si Allah dapat tetap di dalam dirinya Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lilah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Satu ayat 4, ayat 19, 20, 21, kita mengasih karena Allah lebih dahulu mengasih kita Jika seorang berkata, aku mengasih Allah tetapi membenci saudaranya, maka ia adalah penutup Karena barang siapa tidak mengasih saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasih Tuhan Yesus yang tidak dilihatnya Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasih Allah Dia harus juga mengasih saudaranya Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku punya kasih, aku sama seperti gong yang berkemandan dan canang yang berhenti Sekalipun aku punya karunia untuk berbuat dan mengetahui segala rahsia dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku punya iman yang seputar seputar kan bunuh Tetapi jika aku punya kasih, aku sama kalau tidak berguna Sip, mantap!